Reza Arab kecil dididik secara Islam, SMA lebih kenal Kristen dan kini beragama Buddha. Agama Reza Arab sering membuat orang penasaran. Bahkan ada beberapa orang yang mengira suami Wendy Walters itu tidak memeluk keyakinan apapun. Saat tampil di podcast Denny Sumargo, Reza Arab meluruskan bahwa sekarang dia menganut agama Buddha. Hanya saja tidak terlalu mendalaminya. Tidak terlalu itu, mendalami agama. Tapi, gue Buddha, kata Reza Arab dikutip dari kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu, tanggal 3 November tahun 2022. Begitu mengetahui agama Reza Arab, Denny Sumargo langsung kaget. Ternyata selama ini dia mengira Arab seorang Kristen. Sumpah lu, hah, Buddha. Sorry ya maaf ya. Gue pikir Kristen, ujar suami Olivia Alan tersebut. Reza Arab kemudian menjelaskan bahwa dia lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan. Ibunya beragama Islam, sedangkan sang ayah menganut Buddha. Jadi nyokap gue Muslim, bokap gue Buddha. Gue dari kecil dididiknya secara Muslim, tapi gue sekolah di Kristen sampai SMA, jadi ilmu yang ada di kepala gue itu Kristen, bukan Islam, ungkap pemilik nama Reza Octavian itu. Baru setelah menikah dengan Wendy Walters, Reza Arab ikut memeluk agama Buddha. Soal keyakinan yang dianutnya sekarang, personel grup musik World Genius itu memegang prinsip bahwa semesta bekerja dengan sendirinya. Yang gue percaya tuh universe sudah ada cara kerjanya masing-masing, untuk manusia, untuk gue. Itu aja yang gue percaya. Apapun itu gue tetap memanusiakan manusia. Udah, itu prinsip hidup gue, katanya menutup topik soal agama. Sub indo by broth3rmax